Halo semuanya sampai kembali di WAL87 Indonesia dan di video kali ini kita kembali lagi mereview pesawat lagi di GTA 5 dan mode yang akan saya review kali ini, ini adalah mode yang bikin saya kaget ya kan pas saya lagi iseng-iseng kan, lagi iseng-iseng berselancar gitu kan di internet tiba-tiba pas lagi masuk ke website GTA 5 Mood yang ternyata ada ini yang baru rilis nih ini adalah Boeing 747-300M 747-300M disininya ini kayaknya versi cargo nih kayaknya ini ya saya bisa cargo nih tapi kita nggak tahu kita akan lihat dan disini yang menarik adalah dia ada satu livery Indonesia ya Garuda Indonesia di sini dan disitu tulisnya kantas disini awalnya saya nggak percaya ya apa nih kok emang pernah punya kayak gini dan saya googling dulu dan ternyata ada nih pesawatnya seperti ini ya jadi saya nggak tahu nih Apakah ini second jadi Garuda Indonesia beli dari kantas atau cuman minjem aja gitu untuk ya mungkin ada keperluan kali haji ke atau apa kayak gitu tapi nggak tahu ya tapi ini menarik nih karena kayak cuma satu-satunya doang tulis kelihatan nih ini masih ada aura-aura kantasnya dari sini nih itu kayak logo-logo kantas itu ditutupin gitu loh sama dia cuma kayak pakai blocking sticker doang terus ini juga tuh masih ada bendera Australia sebagai tanah kelahirannya kantas itu juga masih ada daerah-daerah sini nih nah ini nih ini juga kayak ada cat ditutupin kayak gitu loh ini tuh City of World apa nih Mondoga ya itu enggak udah kan enggak ada gitu-gitunya gitu dulu yang waktu masih yang apa yang lawas dulu yang retro tuh ada nama-namanya kalau yang sekarang kan enggak ada okelah kita sekarang fokus ke review bodinya inda 747 300 ini pada review juga di GTA salandreas kalau misalnya kalian pingin lihat yang versi salandreasnya silahkan kalian cek playlist mod review ya udah cukup lama juga sih yang GTA salandreasnya dan ini yang nyata versi GTA 5 nya saya gak expect dia akan ada di sini ya karena ya kayak nanggung itu seri 400 nya ada gitu terus juga seri 100 udah ada tuh seri 800nya udah ada nyata ada juga yang mau bikin seri 300nya Oke lah nggak apa Hai malah bagus justru gitu akhirnya makin lengkap dah gitu seri 747 di channel ini gitu kalau udah banyak banget 747 di dan akhirnya saya udah kangen buat review 747 dan akhirnya ada lagi kesempatan untuk review dia lagi Oke ini melayang kenapa melayang sedang layang nih Aduh nih saya punya feeling nih kayaknya ada firasat yang kurang baik nih Coba kita lihat rodanya deh Hai kenapa saya cek rodanya karena eh kita lihat review yang DC8 deh kalian juga coba dilihat yang DC8 itu ada masalah di rodanya bug di rodanya tuh parah banget ya sampai kita tuh nggak bisa ngedarat jadi kalau nungging nungging ya kamu bener-bener nungging karena yang roda belakang itu gatau kenapa itu bagian parah banget ini saya takut nih kejadian juga di sini karena nih sama nih band depannya roda belakangnya nih ngelayang gini semoga enggak deh kita naik yuk naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik ya itu eksternalnya jadi dia tuh pakai mesin suara mesin dari luar gitu dan kita harus download lagi gitu nah saya berusaha nyari itu ya suara mesinnya itu ya suara mesin originalnya yang dari mood ini tapi nggak ada itu dan kalau misalnya kalian langsung masukin ya kan nggak download dulu tuh si engine soundnya ada pesawatnya ada itu akan spawn pesawatnya di sini kalian bisa terbangin mesin tapi suara mesinnya itu akan suara pakai suara mesin turboproof ya kan jadi pakai suara mesin baling-baling deh ya bener-bener nggak cocok lagi jukan di mesin jet bukan turboproof gitu nah itu jadi sebelum kalian masukin botnya di sini kalian harus ubah dulu datanya ya kan atau kalian cari moodnya kita juga belum nemu tuh mood engine sound original untuk pesawat ini gitu cuman yaudahlah daripada saya pusing-pusing nanti review yang nggak jadi-jadi itu mending yaudahlah saya pakai engine engine original dari GTA 5 nya itu tinggal diubah vehicle.meta nya nanti tinggal ubah ada tutorialnya kok di bukan channel saya tapi di Google ya itu saya belum buat tutorialnya itu ada kok silahkan cari aja kalau saya bingung oke sekarang kita bahas pesawatnya kita lihat liverynya dulu ya liverynya ada apa aja nih kalau kita buka V ini dipenya lumayan agak banyak ada 17 datang awalnya apa nih udah KLM oke terus ada nah ini cargo nih Transavia export cargo tuh ini kan belang ya ada Swiss Air ini yang penumpangnya nih Swiss Air oke terus ada Sabena Oke ada Saudi Arabia Saudi Arabia pas juga pakai 747 tuh Hai terus ada Pia ya kan ada Pia ada Pia ada apalagi ada Thai Oke ada Ganor Indonesia ada JL oke ini JLnya delivery yang baru ya terus ada JL juga tapi ada sponsor-sponsornya sekarang terus apalagi JL lagi tapi liverynya yang baru lagi Jepan Airline oke ada Korean Air ini juga pakai livery baru ya Korean Airnya yang udah kita coba warna sekarang terus ada ini apa nih Serenam Airways Oke serenam Airways Hai masada Southern Air apalagi ini apa nih 7 Hai South Africa Airways Oke ini kayak livery-livery ini ya livery olimpiado olimpiado gitu ya tapi bagus nih apa colorful gitu terus ada South African Nigeria Airways oke ada sal-sal apa nih selesai singkatannya sweet African sepuluh bahasanya tapi dari Afrika ya berarti ya Oke dari Afrika ya order namanya Oke tapi saya baru tahu masuk apanya dan udah pasti kita akan pilih Garuda lah ya karena channel ini channel Indonesia ada pasti kita pakai Garuda terus malamnya kita lihat malamnya Nah kan bener kan karena dia kargo ya kan saya udah pilih dia pesawat versi kargo tuh jadi yang nyala cuman di ekornya doang ya itu jadi di bagian badannya nggak nyala sama sekali ya udahlah nggak papa Hai terus kita cek buka-bukaannya seharusnya sih eh ada bagian-bagian yang bisa terbuka ya terutama buat versi dari kargo sisa harusnya kita lihat tuh kan bagian itu tuh itu kan buat versi biasa kan nggak ada nih bagian ini hanya di versi kargo doang tuh buahnya pelan-pelan lagi mulus ini juga kebuka nih buat ininya oke udah ya emang sekolah satu versi M itu bedanya disitu ya jadi yang bagian belakang tuh bisa dibuka yang bagian belakang sini oke sekarang kita terbangin kita terbangin sebentar aja ya karena kayaknya kita lama juga nih buat bahas dia nih karena ada banyak informasi yang harus kita sampaikan juga nih buat apa namanya buat kalian karena takutnya nanti Oh suaranya beda bang suara mesinnya gitu soal mesinnya kebeda gitu kok yang saya kayak gini gitu itu sudah kasih tahu tadi ya jadi kalian ubah dulu suara mesinnya datanya ubah dulu baru kita biar biar sesuai kodratnya Oke yuk kita take-off ini juga kabinnya seperti ini ya maaf 747 klasik lah Oke kita rotate ya Wow berat loh tapi enak sih kalau berat gini Wah tuh kan tuh ya tuh kalian bisa lihat rodanya ada yang nyoncolok sedikit ini kayak nanti saya jadi takut nih pesawat ini jadi susah mendarat nantinya Tengah apa kita lihat soalnya berat cukup cukup berat body control tapi saya udah yakin kalau beratnya seperti ini sih Wih terluka sosial banget wah gila Nah kalau besoknya berat seperti ini ini udah pasti dia akan tenang goyang-goyang seperti yang ya sering saya mention juga ya Kenapa kau pesawatnya selalu goyang-goyang gitu loh di GTA 5 tuh kenapa harus goyang-goyang sih dari itu malah justru bikin kita tuh eh gimana ya susah banget buat terbang diem gitu buat terbang yang sempurna tapi kalau pesawatnya seperti ini kan enak ini enggak semua mood kayak gini ya jadi ada yang mulus ada yang enggak mulus itu kayak gini tuh diem aja ya way speed pesawatnya juga kenceng banget ya tuh di tiga ratusan salisasi di dua ratusan aja jadi kita lepas gas juga tetap kenceng sih lepas gas juga takkan di atur rodanya tuh sebenarnya agak turun nih waduh semoga kita daratnya bisa mulus ya ya minima enggak terlalu nyusruk lah ini pasti masih nyusruk sih kayaknya sih mengatau deh kita lihat aja eh eh kok tiba-tiba pesawat di situ sih kalau ada yang ini juga ada yang mendarat juga deh sama-sama tujuh empat tujuh juga ya jangan mati juga mesinnya mau mati besi dia oke nyusruk deh pasti nih lihat nih coba darat deh coba bayan tuh tanah hehehe eh mau nyusruk sih gimana ini hai 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 tuh tuh sebegini hai 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 dan lu nih segi mana nasibnya hai 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 ada masalah guys pesawat cek guys ya kan ngatau kenapa eh ini kayaknya bangsi pasti lagi bagi ya Hai terus ini nggak baik lagi gitu nah Hai setengah baik lagi normal gitu nah baik lagi normal sekarang baru sekarang normal lagi ini nggak tahu dah kenapa kok ada lagi fitur kayak gini ya fitur aneh lagi nih dulu kan yang fitur yang sayap goyang ya kan yang saya goyang sekarang di roda lagi di masalahnya nih sama nih kayak yang DC8 nih kalau kalian coba lihat deh review DC8 itu lebih parah yang DC8 ini masih mending nih kita masih bisa mendarat ya cukup tenang gitu meskipun ga mulus-mulus banget sih gara-gara rodanya tapi udahlah mungkin gitu aja untuk review pesawat Boeing 747-300 Garo Indonesia ini apa pakai mau moodnya seakan kalian kunjungi aja link yang selesai penyakit deskripsi di bawah dan oh ya eh di dalam tempat itu kalian dapat dua Boeing 747 itu ada 747 yang ini dan juga ada 747 100 BSR itu menarik tuh nanti saya akan review juga saya akan jajarin pesawat itu dengan 747 100 yang udah pernah saya review karena kebetulan buatnya masih ada di sini Oke mungkin kita aja untuk ini apa-apa yang menyukai reviewnya silahkan klik like apabila tidak menyukai reviewnya klik dislike juga nggak apa-apa yang yang belum seserapi akan serap saya Vauji sampai jumpa di video-video selanjutnya